salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini kembali lagi kita akan coba beri tips saya beri 6 pertandingan di tanggal 24-25 Agustus untuk malam ini 5 pertandingan saya ambil di English Carabao Cup dan 1 pertandingan kita ambil di kualifikasi UEFA Champions League antara PSG Vendor 1 versus Benfica nah disini saya akan coba berikan prediksinya jadi buat teman-teman yang bermain di single ataupun di mix bisa teman-teman kombinasikan nanti mengenai 6 pertandingan yang saya sarankan di video kali ini dan kembali saya ingatkan buat teman-teman yang mencari 100% kemenangan ini hanya prediksi bisa salah dan bisa benar jika merasa seirama dengan prediksi kita silahkan langsung digas dan jika tidak yakin kembali ke pilih masing-masing jika yakin dengan prediksi kita langsung agak gas di Jiwa Bola oke tanpa berlama-lama kita ke inti prediksinya dan sebelum saya prediksi saya ingatkan bahwa semua pertandingan ini sudah saya analisa sebaik mungkin jadi jika merasa ragu bisa teman-teman pertimbangkan lagi langkah yang pertama di English Carabao Cup ada pertandingan dari Baru versus Aston Villa untuk nilai pasarannya di Jiwa Bola di mana Aston Villa lebih memberi 1 1 per 4 overhandernya berada di angka 2 bola atau 3 bola football overs untuk laga ini dengan performa Stock Villa ya tanggal 28 mereka akan bermain lagi saya rasa mereka akan berusaha meraih kemenangan di laga melawan Baru ini jadi saya yakin Aston Villa bisa menang 2 gol di laga melawan Baru ini jadi untuk nilai handicapnya saya lebih ikut dengan memberi 1 1 per 4 bola ya saya prediksi 2-0 untuk kemenangan Aston Villa football overs selanjutnya ya di laga yang kedua masih di Carabao Cup ada pertandingan dari Brentford versus Horace Green Drawers jika kita lihat nilai pasarannya di mana Brentford lebih memberi 1 1 per 4 dan overhandernya berada di angka 3 bola untuk match ini melihat performa dari Brentford yang cukup bagus bermain di kandang kemarin di Liga Primer mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0 di kandangnya sendiri melawan Forest Grand Rover ini saya rasa Brentford akan mengambil alih laga ini apalagi bermain di depan publiknya sendiri untuk match ini saya lebih memenang Brentford dengan ikut memberi 1 1 per 4 bola saya prediksi mungkin 2-0 atau 3-1 untuk kemenangan Brentford jika teman-teman tanya overhandernya saya lebih mengambil over 3 jika teman-teman bermain di overhandernya itu dia match yang kedua next di match yang ketiga ada pertandingan dari Let's United versus Crever Alexandra jika kita lihat nilai pasarannya di mana Let's United lebih mempul 1,5 overhandernya berada di angka 3 untuk match ini melihat performa Let's United memandikan yang cukup bagus saya rasa mereka bisa saja pesta gol di laga ini saya lebih memegang Let's United dengan memberi 1,5 bola saya prediksi mungkin saja 3-1 untuk kemenangan Let's United overhandernya saya ambil over 3 bola walaupun lapis kedua yang akan diturunkan Let's United disini saya masih yakin Let's United ini bisa menang telah di laga kandang sendiri itu dia match yang ketiga teman-teman selanjutnya di match yang keempat ada pertandingan dari Good Power Rangers versus Over United di mana jika kita lihat nilai pasarannya tipis ya Whisper Rangers ini lebih mempul 3,4 dan overhandernya berada di angka 2,5 saya rasa ini agak janggal ya kenapa saya bilang janggal karena Whisper Rangers ini cukup bagus di English Championship dan Oxford ini bisa dibilang di lima laga terakhirnya masih tersel-sel nah untuk laga ini setelah saya pertimbangkan saya lebih memegang Whisper Rangers dengan memberi 3,4 untuk fundernya saya ambil over 2,5 saya ambil over 2,5 dan lebih mempul 3,4 bola untuk match ini saya prediksi jika teman-teman tanya skor yang saya prediksi ya bisa 2,1 untuk kemenangan Chris Per Rangers itu dia match yang keempat teman-teman selanjutnya di match yang kelima ya masih di Karabokab ada Nottingham Forest versus Wolfes jika kita lihat nilai pasarannya di jiwa bola di mana Wolfes ini lebih memberi 1,4 dan overhandernya berada di angka 2,5 bola untuk match ini setelah saya pertimbangkan saya lebih memegang Wolfes dengan memberi 1,4 bola mungkin tipis ya mungkin tipis karena Nottingham Forest ini cukup bagus juga bermain di kandang walaupun bermain di kasta kedua Liga Premier Inggris saya rasa Nottingham Forest akan melakukan perlawanan yang cukup bagus di kandang sendiri untuk laga ini saya pegang Wolfes dengan memberi 1,4 mungkin saja 2,1 untuk kemenangan Wolfes overhandernya saya kurang yakin bisa saja tipis 1,0 ataupun 2,1 untuk kemenangan Wolfes jadi saya kurang menyarankan teman-teman bermain di overhandernya next ada big match ya di kualifikasi UEFA Champions League PSF Endoven vs Benfica untuk lag pertama di mana Benfica menang 2,1 di kandangnya sendiri dan di lag kedua akan dimainkan di Denderland ya di Belanda di kandangnya PSF Endoven di mana jika kita lihat nilai pasarannya Endoven lebih memberi setengah bola overhandernya Belanda di angka 2,5 untuk match ini melihat perform dari PSF Endoven belum pernah kalah di 5 arah kandang terakhir saya pegang PSF Endoven dengan memberi setengah bola saya periksi mungkin saja bisa terulang ya 2,1 untuk kemenangan PSF Endoven ataupun 2,0 untuk kemenangan PSF Endoven itu saja teman-teman mengenai 6 match ya 6 match di tanggal 24-25 Agustus kembali saya ingatkan ini hanya referensi semata jika merasa ragu silahkan dipertimbangkan lagi sebelum memasang di jiwa bola karena ini hanya opini semata ya tidak ada jaminan 100% kemenangan di setiap laganya oke kita akhiri semoga beruntung teman-teman semua dan salam olahraga selamat menikmati